Bertempat di Grand Royal Hotel, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Siak menggelar rapat kerja Kabupaten atau Rekercup tahun 2021. Wan Idris, selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan tujuan diadakan di Rekercup ini ialah guna membahas, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembinaan dan latihan peningkatan prestasi serta dukungan administrasi organisasi KONI Kabupaten Siak tahun 2021 serta menyusun program kerja untuk tahun 2022. Selanjutnya, Ketua KONI Kabupaten Siak Nasruddin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para atlet binaan KONI Kabupaten Siak yang telah berlaga di Ajang PON ke-2021 di Papua yang berhasil menyumbangkan dua emas, satu perak, dan empat perunggu untuk Riau. Yang menghasilkan satu mendali emas, satu perak, dan empat perunggu. Mudah-mudahan yang ke-PON nanti, setelah kemarin, semuanya bisa menghasilkan emas di Porto Ponsi. Wakil Bupati Siak, Husni Merza, dalam sambutannya sekaligus membuka Rekercup ini berharap agar KONI Kabupaten Siak dapat meningkatkan prestasi dan membina kesiapan atlet yang bernang di bawah KONI Kabupaten Siak. Husni Merza juga mengucapkan selamat menyelenggarakan Rekercup tahun 2021 dan semoga melalui Rekercup ini ke depan akan mampu meningkatkan kualitas olahraga dan juga atlet yang bertergabung di bawah KONI Kabupaten Siak. Selain itu, Husni juga berharap KONI Kabupaten Siak selain sukses mendulang prestasi, juga diikuti dengan sukses administrasi organisasi. Saya mengucapkan selamat atas melaksanakan rapat kerja Kabupaten ini. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada kesempatan kali ini, pada Rekercup ini, ini dapat menghasilkan program-program yang mampu meningkatkan kualitas olahraga, mampu meningkatkan prestasi atlet-atlet kita di ajang-ajang yang akan datang. Di ajang-ajang di PORCUP, di PORPRO maupun di PON. Rekercup ini diikuti oleh perwakilan dari pengurus 33 cabang olahraga yang berenang di bawah KONI Kabupaten Siak. Tim Liputan menggabarkan.